Menantu Presiden Jokowi Bobi Nasution menceritakan soal dirinya yang diusung Golkar menjadi calon Gubernur Sumatera Utara di Pilgub 2024 mendatang. Termasuk Bobi Nasution yang juga Wali Kota Medan itu mengakui adanya dua surat tugas dari Golkar. Ia menyampaikan terima kasih atas usulan yang diberikan Partai Golkar itu. Wali Kota Medan Bobi Nasution merespon soal kabar dirinya diusung Partai Golkar menjadi calon Gubernur Sumatera Utara di Pilgub mendatang. Ia menyampaikan terima kasih atas usulan yang diberikan Partai Golkar. Sebelumnya Partai Golkar mengusulkan nama Bobi Nasution di Pilgada 2024 mendatang. Bobi mendapatkan dua surat penugasan dari Golkar yakni menjadi Gubernur Sumatera Utara dan juga bakal calon Wali Kota Medan. Nama itu diumumkan langsung oleh Ketua Umum Golkar Air Langga Hartarto. Hal itu disampaikan Air Langga selesai memberikan pengarahan kepada bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah Golkar seluruh Indonesia di kantor DPP Golkar Selipi, Jakarta Barat pada selasa 21 November. Bobi Nasution mengakui sudah menerima surat tugas itu. Namun ia tak menjawab secara gamblang apakah dirinya menerima tugas tersebut atau tidak. Menantu Presiden Jokowi ini mengaku masih ingin fokus terhadap tugasnya sebagai Wali Kota Medan sampai 2024. Lebih lanjut, Bobi juga mengatakan belum ada pembicaraan khusus untuk berpindah haluan menjadi bagian dari Partai Golkar. Bobi Nasution mengucapkan terima kasih atas usulan dan surat tugas dari Golkar. Bobi mengaku tak bisa mengambil surat tugas itu secara langsung sebab ada pekerjaan di Medan yang tak bisa ditinggal dirinya saat diundang Partai berlambang pohon beringin itu.